Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi atau Menkomarves Luhut Bin Sarpanjaitan mengungkap alasan dibalik getolnya pemerintah membangun family office di Indonesia. Menurutnya, pemerintah ingin mengambil peluang dari pertumbuhan ekonomi Asia yang diproyeksikan memasuki pertumbuhan terbaiknya dibanding regional lainnya. Menurut Wild Report, Asia ini pertumbuhan ekonomi yang terbaik nanti di tahun-tahun ke depan ini, antara 38,3 persen. Itu angka yang besar dan kalau kita lihat lebih spesifik itu Indonesia juga akan tumbuh 34 persen. Nah ini dana yang berteluruhan di luar negara-negara maja itu dibilang ada 11 triliun USD yang mereka mau cari tempat. Nangkering kan buat saat kerennya gitu. Sekarang yang banyak di Singapura, Hong Kong, Dubai. Sekarang kita menawarin. Sekarang sebenarnya kita sutun regulasnya terpadu tadi. Mereka tidak dikenakan pajak, tapi dia harus investasi dan investasi nanti akan kita pajaki. Menurutnya, family office dapat meningkatkan peredaran modal di dalam negeri, peningkatan produk domestik bruto atau PDB, hingga membuka banyak lapangan kerja. Luhut juga menepis isu yang beredar soal rencana family office hanya akan menguntungkan bagi kalangan orang-orang kaya. Sebenarnya tidak benar. Justru kita minta si kaya tadi itu atau filantropis. Filantropis itu jadi tren sekarang. Dia menaruh dananya di sini, kemudian harus investasi. Bisa 10 juta dolar, 15 juta dolar, nanti mungkin adalah lebih tinggi, bisa 10 juta dolar, tergantung dari minatnya mereka. Mereka ini orang-orang kaya yang pengen senang-senang. Jadi ya kita tawarkan, tapi kau harus investasi, kau harus pakai local people Indonesia yang qualified untuk tadi meran office-mu di sini. Jadi saya pikir itu akan menguntungkan kita. Luhut mengaku salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah adalah melakukan harmonisasi regulasi agar bisa lebih kompetitif untuk menarik investor. Ia pun menyebut akan segera merampungkan persiapan dalam waktu 3 minggu hingga 1 bulan ke depan dan Indonesia. Terima kasih telah menonton!